Bismillahirrahmanirrahim Agak mudah dilihat Materi ini sebenarnya Anda bisa download di e-learning Khususnya bagi mahasiswa universitas terbuka yang mengambil mata kuliah PKP KT Kerja Pustakaan Atau materi ini akan sangat bermanfaat bagi pengelola perpustakaan Berdalam berbagai jenis yang ingin menentukan koribu atau notasi Notasi atau sering disebut nomor panggil Ini identitas buku yang terdiri dari simbol nomor kelas, pengarang, dan judul Jadi yang disebut dengan notasi itu pokoknya identitas buku saja Nah itu ada tiga penentuan yang wajib dicantumkan dalam notasi ini Nomor kelas, pengarang, dan judul Nomor kelas, pengarang, dan judul Misalnya itu terletak di pengumpul kubu Nah ini seperti ini Kemudian kelihatannya Nomor kelas, pengarang, dan judul Oke, kita mulai praktek saja Misalnya disini ada buku tentang krisis public relation Terus kemudian pengarangnya adalah Firsan Nova Nah disini kan yang jadi pengarang yaitu Firsan Nova Dan kemudian untuk penentuan nomor kelasnya Ini otomatis kita harus melihat didisi ya Didisinya itu berapa Tapi disini ada, udah ada ini ya Udah ada, apa sih Udah ada dicantumkan Yang untuk mempermudah ya Karena ini praktek langsung Jadi misalnya ini krisis public relation Berarti kan yang kita cari adalah subjeknya public relation Nah public relation dalam bahasa Indonesia berarti kan hubungan masyarakat Untuk hubungan masyarakat itu sendiri Maka itu, apa tuh Kelasnya adalah 659.2 Jadi apa? Dalam menentukan notasi Itu ada tiga ya Nomor kelas, pengarang, dan judul Oke Nah berarti kan dari buku ini udah kelihatan ya Nomor kelasnya adalah Berapa tuh? 659.2 Karena ini public relation Mempunyai hubungan masyarakat Terus pengarangnya Firsan Lopah Nah ini Firsan Lopah Dan kemudian Judulnya itu sendiri merupakan Krisis public relation Jadi Apa tuh tadi? Dalam menentukan notasi pada buku ini Itu pengarangnya adalah Firsan Lopah Dan kemudian Nomor klasifikasinya Dilihat dari subjeknya Itu merupakan hubungan masyarakat 659.2 Dan kemudian judul itu Judulnya sendiri Dalam buku ini adalah Krisis public relation Dan udah kelihatan ya Berarti cuma tiga ya Dalam menentukan nomor pagil Yaitu Nomor kelas Nomor kelas Dan buku ini nomor kelas Dan kemudian Pengarang Pengarang Dan judul Setelah kita tahu ya Setelah kita tahu penentuan Dalam menentukan notasi itu adalah Nomor kelas Pengarang Dan judul Maka biasanya bentuknya seperti ini Tadi kan sudah dibilang ya Dikatakan di sini ya Lalu untuk nomor kelas Itu berarti kita harus melihat Dari judul ini Judul buku ini Berarti kan judul buku ini Krisis misalnya public relation Berarti kan Subjeknya dari public relation Public relation itu 659.2 Maka 659.2 Kelasnya Nah Pengarangnya itu tiga huruf pertama Dari tiga huruf pertama Karena Apa itu Kalau biasanya Kalau ketiga huruf pertama Kan fear ya Tapi ini karena dibalik Menjadi nov Dan ini harus wajib Besar semuanya Jadi nov V nya itu Nah ini C Kenapa C Ini dari Judul Satu huruf dari judul Satu huruf dari judul Dan itu C nya harus Kecil Sehingga bentuknya Seperti ini Ya Dalam Satu Nah Ini ada Ada Contoh lagi ya Contoh lagi Oh oke Seharusnya ini Contoh yang Contoh yang Maaf Contoh dari Krisis public relation ini Peletakan dari notasinya itu Adalah di Tapi ini yang dicontohkan Tidak sesuai dengan hasil Latihan sih ya Sebenarnya tapi Intinya adalah 659.2 Nov C Ini seharusnya Ada disini Seharusnya bukunya Maksudnya Krisis public relation Cuman ini contoh bukunya Berbeda Jadi Tapi intinya adalah Penentuan notasi Yang telah kita tentukan Nomor kelas Judul dan Pengarang dan judul Itu Letaknya Ada Seperti ini Tadi pertama ini telah Contohkan Perlihatkan Ya Kalau ini kan berarti Handbook of Dapat 2,000 medical plans Berarti kan nomor kelasnya Ini adalah Berapa nih Nomor kelasnya 581.634 Maka nomor kelas Terus Pengarang Pengarangnya berarti kan Ini kan Ini kan pengarang Saat Akbar Jadi Diambil tiga hurufnya Jadi Akbar Jadi AKB Besar semua ya Nah satu huruf dari judul N Jadi dari H Jadi dari N H Kan satu huruf Ya Nah santanya ini Jadikan nomor notasi Bisa juga Misalnya Handbook on Refresh Berarti kan Nomor kelasnya berarti ini Kita lihat dulu Di kelas Di dedisinya Berapa sih Kelas untuk Handbook on Representation Tapi tentu saja Dan untuk menentukan Handbook on Representation ini Kita lihat dulu Tentang apa Kalau Kalau lihat dari judulnya Kan Rasanya Terus terang Kalau Ibu Belum bisa Menentukan Kelasnya ini Kelas apa Sebelum melihat Isi dari Apa sih Representation Tentang apa Nah baru Bisa ditentukan Kelasnya Nah kemudian Disini belum 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 Pengarang Siapa Pengarang Siapa Tapi dari Segi Judulnya Ini Dibah Jadi Handbook Dari Satu Dari Judul Ya Mungkin itu ya Moga-moga Ini Difahami ya Artinya Ini Tidak Begitu Sulit Sebenarnya Dalam Notasi Diku Tapi Yang Perlu Dipahami Bahwa Dalam Penentuan Notasi Diku Anda Juga Wajib Memahami Tentang Bagaimana Cara Untuk Menentukan Klasifikasi Pada Sebuah Judul Ini Karena Sudah Ada Contohnya Sudah Contohnya Dan Kemudian Sudah Diberikan Sudah Diberikan Juga Kelasnya Dan Subjeknya Jadi Agak Mudah Karena Memang Apa Tidak Kita Materi Ini Hanya Untuk Bagaimana Cara Untuk Notasi Pada Sebuah Ya Yang Biasa Ada Di Tujuannya Apa Ada Tujuannya Untuk Menemukan Aksesnya Untuk Bukunya Letaknya Dimana Di Jajaran Apa Dan Letaknya Dimana Kalau Misalnya Ini Apa Kalau Krisis Public Relation Ini Berarti Di Kelas 659 Berarti Ada Di Jajaran Kelas 600 Sebesarnya Keras 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 Berarti Jajaran 659 Yang Terkait Public Relation Atau Hubungan Misal Yang Mungkin Itu Semoga Anda Paham Dan Dapat Mempraktekan Terima Kasih Kurang Lebih Nya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh